Intro Salah satu perusahaan yang berlokasi di kaki gunung kuda perbatasan Kabupaten Majolengka dengan Kabupaten Cirebon bergerak dalam bidang pengolahan batu alam tepat berada di desa Lengkong Wetan, kecamatan Sindangwangi, Majolengka. Untuk dijadikan kerajinan yang bernilai tinggi, batu alam didapatkan dari gunung yang berlokasi di kecamatan Talaga atau memakai jarak tempuh sekitar 2 jam. Bongkahan batu alam tersebut dipotong serta dipoles agar lebih mengkilap. Batu alam Talaga tersebut dinilai lebih bagus, banyak serat dan motif yang membuat tertarik untuk membeli. Tenaga ahli untuk membuat kerajinan bahan batu alam ada 13 pekerja. Pekerjanya diambil dari lingkungan sekitar, bahkan ada juga warga Kabupaten Cirebon. Ratusan jenis kerajinan dari batu dipametkan di halaman depan rumah miliknya, mulai dari hiasan dinding berbagai macam motif sampai ke tempat lampu pun terlihat terpampang. Harganya juga bervariasi sesuai dari tingkat kerumitannya mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Sementara untuk pemasarannya sudah terkirim ke berbagai provinsi, bahkan sudah mencapai ke wilayah Medan, Kalimantan dan juga Papua. Pertamanya itu dari pengiriman bahan baku tahun 1996-1996, terus pendidikan pabrik ini tahun 2008 sampai sekarang. Tribusnya ke Irian, ke Medan, ke Aceh, ke Palembang dan sekitarnya. Terendah itu dari kerikil yang pakai harum, itu Rp10.000 buat rapi kalau ini, mah. Buat rapi? Kalau yang paling mahalnya berapa? Itu mahanya Rp100 lebih harganya. Ada itu kursi, kursi atas Rp3 juta lebih, kursi satunya. Dari Majelengka, Jawa Barat, ato watu supaya di Tribata TV, Salam Tribata! Mau yang ini, mau yang ini ada Rp10.000 polos, gitu.